Bapak Kapolda yang menyampaikan itu ya, jadi Kapolda Jawa Timur sudah menyampaikan 43 nama okdom artis dan 100 model majalah dewasa. Ini akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur nantinya. Tapi yang pertama bahwa kita menyampaikan 43 nama, 100 nama pasti didukung dengan data valid. Saya ulangi, data valid. Data validnya itu apa? Yang bersangkutan pernah melakukan transaksi dengan ES dan TN dan sekaligus. Ini berbeda loh, TS dan EN ini adalah ucikari yang berbeda dengan yang lain. Nanti akan kita sampaikan besok itu ya. Inisial kan? Jangan lah, itu nanti Bapak Kapolda sendiri yang menyampaikan ya. Dan seperti apa, Adanya penipuan yang dialami manajer dari... Ibu Linda sekarang sudah membuat laporan di Polda Jawa Timur. Ibu Lydia. Lydia, itu sudah membuat laporan di Polda Jawa Timur tentang penipuan yang dialaminya. Dikarenakan Ibu Lydia sudah mentransfer ke salah satu rekening terhadap yang mengaku itu adalah pejabat Polda Jawa Timur. Tetapi sebenarnya itu adalah penipu. Oleh karena itu ya, melalui media yang kita ingin akses kepada seluruh masyarakat, siapapun juga ya nantinya, yang mengaku-ngaku dari pejabat Polda Jawa Timur untuk meminta uang, untuk memuluskan perkara, menghentikan dan sebagainya, untuk mengatakanlah dia mengurus perkara ini, jangan dipercaya itu pasti penipu yang selalu memanfaatkan momen. Ini penipu ini kan lebih banyak memanfaatkan momen yang ada. Mencari kegusaran seseorang, mencari hal yang menjadi trending sehingga mereka melakukan penipuan. Jadi artinya akan segera melakukan penyelidikan dan untuk menangkap laporan? Ya sudah membuat laporan Ibu Lydia, ya. Membuat Ibu Lydia, ya. Pengajaran pelaku? Sudah membuat laporan, setelah kita membuat laporan itu, dasar itulah kita melakukan yang namanya pengungkapan perkara ini. Uang dijanjikan apa, dan nggak sampai mau bayar 20 juta?